Jumlah masyarakat yang memakai mobil listrik di Jawa Barat berkinambahan. Etahal TK Titen, Tindang Aron Jatna, jumlah pelanggan home charging PLN di Sakulia Jawa Barat. Luyuk karena catatan PLN UID Jawa Barat, pelanggan home charging, servis paling rea nganjret di unit pelaksanaan pelayanan Bandung, Gunung Putri, Sarta Bekasi. Jumlah masyarakat yang memakai mobil listrik di Sakulia Jawa Barat berkinambahan. Etahal TK Titen, Tindang Aron Jatna, jumlah pelanggan home charging PLN di Sakulia Jawa Barat. Luyuk karena catatan PLN UID Jawa Barat, pelanggan home charging servis paling rea nganjret di unit pelaksanaan pelayanan Bandung, Gunung Putri, Sarta Bekasi. Etahal TK Nandapan, Dume Hanunga Langgan, lewih milih make pangladen home charging, atau ngesi daya di imah kawas ngecas HP, ke ngesian daya mobil listrik. General Manager PLN UID Jawa Barat, Susiana Mutia, Ngecesgen, tepika bulan Juli 2020 tilu, jumlah warga memakai home charging nitih tilu 117 pelanggan, atau annaik 188 persen batandina bulan Juli 2020 anunitih 158 pelanggan. Pelanggan home charging servis ini mengindikasikan bahwa kesadaran untuk melaksanakan transisi energi dalam kehidupan sehari-hari semakin meningkat. Dan banyak pula manfaat yang diperoleh oleh pengguna mobil listrik setelah teralih dari kendaraan depan bakar posnya. Selasa orang warga memakai mobil listrik Gatot Darwanto Nembraken, Kiwari Boga Kabiasa Nanyar nyata ngecas mobil listrik. Nah, di Namprona Gatot ngerasa lewih merenah lepah ngemanfaat gen pangladen home charging PLN. Seperti diketahui, sekarang saya dengan adanya mobil listrik ini, kami mempunyai kebiasaan baru. Di samping kita mengecas handphone malam hari, kita juga ngecas kendaraan kami, yaitu kendaraan listrik ini. Karena seperti diketahui bahwa PLN akan atau sudah memberikan diskon dari jam 10 sampai jam 5 pagi sebesar 30 persen. Sehingga kalau secara total itu akan murah untuk total KWH-nya. Apalagi kalau nanti satu bulan ya, kita hitung, ditotalkan satu bulan, dia menjadi murah. Nah, diskon itu nanti diperhitungkan pada bulan berikutnya berupa token seperti yang tadi telah saya sampaikan sebelumnya. Kukitunan memakai kendaraan listrik di Jawa Barat dipiharap jumlahnya bakal bikin nambahan karena ngerojong pemerintah lebah ngehangket ke program Green Lifestyle.